KABAR GEMBIRA UNTUK NASABAH ASURANSI JIWA BERSAMA, AJB, BUMI PUTRA 1912 AJB BUMI PUTRA kembali mengelontorkan dana klaim polis tertunda sebanyak 8.124 polis senilai total 25,84 miliar rupiah. Pembayaran ini menjadi tahap kedua setelah pekan lalu, perusahaan asuransi tertua di Indonesia membayarkan klaim. Pencairan tahap kedua ini diprioritaskan untuk pembayaran polis asuransi perorangan setelah penurunan nilai manfaat, PNM, di bawah 5 juta rupiah. Hal itu disampaikan Direktur Utama AJB BUMI PUTRA 1912 Irvandi Gustrari pada Senin 13 Maret 2023. Pencairan di tiap kantor cabang BUMI PUTRA, kata Irvandi Gustrari. Pembayaran klaim tertunda dilakukan sesuai PNM dan ketersediaan dana. Diprioritaskan kepada pemegang polis yang memiliki nilai manfaat klaim setelah PNM sejumlah maksimal 5 juta rupiah dengan cara satu kali pembayaran lunas. Sedangkan untuk nilai manfaat klaim setelah PNM lebih dari 5 juta satu rupiah akan dibayarkan dua tahap. Sebesar 50 persen nilai klaim setelah PNM di tahun pengajuan dan 50 persen berikutnya pelunasan nilai klaim setelah PNM di tahun berikutnya. Secara keseluruhan proses pencairan klaim tertunda ini dilakukan bertahap hingga tahun 2025. Nilai total klaim setelah penurunan nilai manfaat adalah 5,29 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati